Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang diberikan yayasan aksi cepat tanggap untuk tahun 2022. Pencabutan ini dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan yayasan aksi cepat tanggap. Menteri Sosial Ardein Terimuhajir Effendi menyebut pencabutan itu dinyatakan dalam keputusan Menteri Sosial No. 133-HUK-2022 tanggal 5 Juli 2022. Terima kasih telah menonton!